Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Terahayu Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai saya banggakan Video kali ini ingin saya komentari, ingin saya bahas Statement dari Profesor Suteki Siapa Profesor Suteki? Kita simak dulu videonya, nanti kita lanjutkan Iya, untuk BNPT itu sebenarnya juga terjadi pro-kontra ya Terutama banyak juga yang mengusulkan supaya BNPT itu dibubarkan saja Kenapa begitu? Karena selama ini banyak yang menilai Justru BNPT itu terkesan ya, memecah belah bangsa Dengan menarasikan kelompok masyarakat itu terbelah Menjadi kelompok yang ini radikal, moderat, fundamental Kita kan sudah pernah ya memahami atau mencermati hasil penelitian dari BNPT itu Tentang apa itu masjid yang radikal, kan itu kan Kampus yang radikal, ya termasuk dosennya itu radikal dan tidak Ada juga ini pesantren yang sudah dikatakan radikal Ini kan berarti ada upaya dalam tanda kutip nih Ada upaya untuk memecah belah Masyarakat atau bangsa kita ini dengan narasi radikal-radikal itu Itu tadi Profesor Suteki, tahu gak Profesor Suteki Profesor dosen di Semarang Orang ini yang dulu pernah membela HTI ketika dibubarkan Dia menjadi saksi ahli dalam persidangan Protesnya atau gugatannya HTI karena dibubarkan Dan karena dia sebagai seorang ASN Menjadi saksi ahli, mendukung HTI Maka kemudian jabatan fungsionalnya ya Sebagai ketua prodi ilmu hukum kalau tidak salah Kemudian dicopot di kampusnya Undip Dia dicopot Tetapi dia tidak dipecat dari jabatannya sebagai dosen Saat ini statusnya masih menjadi dosen Ini kelemahan negara kita Tidak tegas terhadap kelompok-kelompok Orang-orang yang bersekutu dengan kelompok radikal Akhirnya sampai hari ini ya masih ngomong begini saja ini Profesor Suteki ya Maka Menjadi ingat apa yang dulu pernah dikatakan oleh Pak Jenderal Ahmad Nurwahid dari BNPT Yang namanya virus radikal itu memang tidak pandang bulu Kalau memapar, menyerang siapapun tidak pandang jabatan, status sosial, jenderal sekalipun Bahkan kalau sudah kena paparan virus radikal Atau kalau saya sebut virus Omidrun itu ya Jadi goblok mendadak begini Itu ya Oke nanti kita bahas lebih jauh Yang pertama yang ingin saya tanggapi Pak Suteki Kata siapa? Kelompok mana yang ingin BNPT bubarkan? Enggak Kita semuanya Masyarakat Indonesia yang mencintai bumi persada Nusantara ini Yang mencintai NKRI ini Yang mencintai Merah Putih ini Yang mencintai BNK Tunggal Ika ini Sangat mendukung sepenuhnya Upaya BNPT di dalam melawan kelompok-kelompok radikal Di dalam menggulung kelompok-kelompok teroris Bekerjasama dengan Densus Lapa-Lapa Tidak benar apa yang kamu ucapkan Ada Banyak masyarakat yang ingin BNPT dibubarkan? Tidak Kita semua justru mendukung BNPT sepenuhnya Kita mendukung Densus Lapa-Lapa sepenuhnya Di dalam Memberantas, membasmi Kelompok-kelompok radikal dan teroris Karena itu yang dibutuhkan hari ini Agar BNK Tunggal Ika ini Tetap tumbuh sempur di bumi Nusantara Hanya kelompok-kelompok radikal yang Tidak suka dengan BNPT Tidak suka dengan Densus Lapa-Lapa Karena yang mengancam mereka Nah iya kelompok radikal kok Dibiarkan Dituruti Kalau kamu kemudian setuju BNPT dibubarkan Ya karena kamu sudah Menjadi pendukung HTI Anda prohilafah simpan di sana HTI akut Anda Ya sekali lagi Kalau Walaupun profesor, dokter Kelompok ini memang Digoblok mendatak Jadi Tidak benar Masyarakat ingin BNPT dibubarkan Ya ingin BNPT dibubarkan Hanya kelompok kamu saja itu Orang-orang yang senada dengan kamu Tak Pak Sutaki Enak saja BNPT dibubarkan Ya biar kalau bubar nanti Tidak ada kan yang Menganalisis Yang meminta Agar kelompok-kelompok radikal Teroris ditangkapi Begin-begitu Tahu saya Yang minta BNPT dibubarkan Hanya kelompok teroris Kelompok radikal Itu saja Dari jumlahnya kecil Itu benalu NKRI Benalu kok gak mau dipecah belah Bukan hanya dipecah belah Benalu itu harus dihancurkan Pangkas Sampai ke akar-akarnya Gimana sih Ya Jadi BNPT maju terus Denus maju terus Kita rakyat yang mencintai Merah putih Yang mencintai NKRI Mendukung sepenuhnya Seribu persen Bersama-sama dengan Anda Di dalam Memberantas kelompok radikal Memberantas Kelompok-kelompok teroris Tidak usah ragu Tidak usah takut Kalau perlu orang-orang Kayak gini Tangkap saja Nah ya Ini kelemahan Makanya Pemerintah kita Hukum kita hari ini Terlalu lemah Orang-orangnya sudah terpapar Virus-virus radikal Membela Dari jabatan fungsional sebagai Ketua jurusan Sebagai Apa Jabatan apa Sudah penjarakan ini Orang-orang begini Iya Kemudian berikutnya Adanya BNPT Atau Ormas Yang lain Yang mencintai Tanah air Yang kemudian Melakukan analisis Tentang Adanya orang-orang Yang terpapar Dengan paham Radikalisme Di kampus Di pondok pesantren Di masjid Akademisi dosen Dan lain sebagainya Itu sudah benar Biar apa Biar selamat Biar virus-virus yang mereka Tebarkan di lingkungan ini Tidak menyebar Tidak parah Tidak membayarkan Bangsa dan negara Lah ya Kalau kita ibaratkan Benalu atau monster Masa kambing Mau dicampur sama Monster-monster serigala Ya kambingnya Habis nanti Ibarat benalu Cara Mengatasnya Dipangkas benalunya Bukan kemudian Benalu dicampur Dengan tanaman-tanaman Yang lain Ya habis Tanaman-tanaman aslinya Habis kambingnya Kalau dicampur dengan serigala Jadi bukan memecah belah Ya memang harus dipecah Memang harus disingkirkan Memang harus dibuang Jauh-jauh Itu kelompok radikal Dari bumi pertiwi ini Siapa-siapa yang Sudah terbapar Kelompok radikal Siapa-siapa yang Sudah berlihat Ingin makar Ingin melakukan teroris Ya harus disikat kok Ya itu harus begitu Masa dibiarkan Lainak aja Bukan memecah belah Tapi sedang Mengatasi Kelompok-kelompok radikal Kelompok-kelompok Pro-Hilafah Pro-HTI Agar tidak membayangkan Bangsa dan negara Kan begitu Masa dibiarkan aja sih Enak aja Masa Ya itu Nah aslinasi Kelompok radikal kan begitu Katanya dipecah Katanya dipecah Mengadu domba bangsa Mempecah belah Loh masa kalau mengradikal Kalau dibiarkan Ya tidaknya diadu domba Terus dihancurkan Berkeping-keping Demi keselamatan bangsa dan negara Paham prof? Masa profesor Tidak paham begitu sih Ya kalau Adanya kemudian HTI dibubarkan FPE dibubarkan Karena ingin Hilafah Ya itu kan Karena membayakan Bangsa dan negara Kan begitu Ini ya Tentang Suteki ini Saya kira Panjirangan juga Sudah Banyak yang paham Tapi mungkin ada yang belum Prof. Suteki ini Guru besar loh ya Guru besar Fakultas Hukum Undip Semarang Undipas di Ponegoro ya Dia Simpatisan HTI Dan pernah menjadi saksi ahli Dalam persidangan gugatan HTI Di PT UN Jakarta Prof. Suteki juga kerap Diketahui memposting status Yang bikin heboh dunia maya Lantaran dinilai Pro Hilafah Kemudian Prof. Suteki Dicopot dari jabatan Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Dan Ketua Senat Fakultas Hukum Pada 28 November 2018 Yang lalu Ia dianggap Melanggar disiplin ASN Sesuai peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Karena sudah menjadi saksi ahli Dalam persidangan gugatan HTI Itu ya Hari ini Dia masih menjadi dosen Di Undip Oke mudah-mudahan Ini menjadi Masukan Bagi BNPT Cyber Barat Mas Kim Pohri Juga untuk membereskan Orang-orang semacam Prof. Suteki ini Karena membahayakan sekali Sebagai profesor Seolah-olah benar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NKRI Arkamat Selamat menikmati